Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ikaulandari menjumpai Anda Tanpa basa-basi Langsung aja kita akan bacakan Satu pertanyaan yang berasal dari Sebuah akun bernama Ira Isi pertanyaannya adalah Kalau visa ikut suami Apa bisa mengajukan izin bekerja? Oke, kita akan membahas Secara singkat mengenai hal ini Karena banyak juga yang mencari informasi Mengenai hal yang sama ini Dan kalau ada yang jawab, boleh-boleh aja lah Kerja, tak ada yang melarang Kita kerja kalau suaminya Malaysian Iya, memang Boleh, tapi tetap ada Garis panduan peraturannya Karena memang pada hakikatnya sebagai manusia Kita hidup di dunia ini Memang diatur dengan banyak Peraturan, entah itu peraturan hukum Agama, peraturan hukum negara Dan lain-lain Nah yang akan saya jelaskan ini adalah izin kerja Untuk yang kerja dalam sektor Formal, sektor resmi Nah itu diwajibkan ada izin kerjanya Dan mengurusnya ke imigresen juga Dalam website imigresen juga tertulis Mereka juga dibenarkan untuk bekerja Atau melakukan pekerjaan berbayar Berniaga dan pekerjaan profesional Tanpa perlu menukar status Pas lawatan sosial mereka Kepada pas kerja yang berkaitan Atau pas penggajian Atau pas lawatan kerja sementara Artinya, memang tidak perlu ada Stiker visa kerja dan tidak perlu menukar Visanya menjadi izin bekerja Tapi, memerlukan Cop pengesahan dari imigresen saja Yang disebut sebagai Endorse Dan walaupun kita ini Istri dari warga negara Malaysia Tidak lantas Kita bebas-bebas aja Mau kerja apapun Tanpa izin Karena tetap kita adalah warga asing Di Malaysia ini Hanya perbedaannya Kita menikah dengan warga tempatan Tapi tetap dihitung kita ini Pendatang asing Tapi punya izin Berbeda perkaranya Kalau kerjanya dalam sektor non-formal Sektor tidak resmi Yang bukan profesional Seperti yang kerja di kedai makan Kerja di toko pakaian Masa catering rumahan Atau bahasa kasarnya Kerja buruh gitu ya Ya memang Tidak ada izin kerjanya Tidak perlu Apalagi kalau kerjanya Ikut sama usaha suaminya sendiri Ya tinggal kerja-kerja aja Tanpa perlu memohon izin kerja Dari imigresen Nah jika Anda mau kerja Di suatu perusahaan Kalau kebanyakan di Malaysia ini Orang Indonesia itu kerja Sebagai marketing Atau customer service Yang marketnya Untuk orang Indonesia juga Seperti kerja di syarikat telekomunikasi Di brand-brand laptop Kemudian kerja di bank Indonesia Yang ada di Malaysia ini Kerja di hospital Untuk melayani pasien Yang datang dari Indonesia ke sini Dan lain-lain Intinya diperlukan Untuk bertugas Menangani customer Indonesia Biasanya company-company itu Akan mencari orang Indonesia juga Yang memang sudah Tinggal di Malaysia ini Karena tentunya Untuk memudahkan Komunikasi dengan Customernya Banyak juga Teman-teman saya Yang menikah dengan Warga tempatan Yang juga bekerja Di perusahaan-perusahaan Besar yang ada Di Kuala Lumpur ini Nah orang-orang Indonesia ini Yang bekerja di perusahaan-perusahaan Besar itu Diwajibkan Untuk meminta Kebenaran izin kerja Dan mengurusnya Di imigresen Setelah memenuhi Semua syarat dokumen Yang diperlukan oleh Imigresen tentunya Maka Di dalam paspornya Akan dapat Endorse cop kebenaran Atau pengesahan Dari imigresen Seperti yang saya katakan sebelumnya Yang seperti ini Nah ini contohnya Cop yang diberikan imigresen Cop ini bertuliskan Pemegang pas lawatan sosial Seperti dalam paspor ini Rujukan nomor Titik-titik Suami atau istri Kepada warga negara Malaysia Bernama Titik-titik Kat pengenalannya Adalah dibenarkan Untuk bekerja Atau melakukan pekerjaan Berbayar atau Berniaga Dalam tempoh Sah laku pas lawatan Sosial tersebut Dengan syarat Pekerjaan atau Perniagaan tersebut Adalah sah Mengikuti undang-undang Dan peraturan-peraturan Yang berkuat kuasa Di Malaysia Kemudian di bagian bawahnya Ini yang saya tutupi Ini tertulis Nama company-nya Alamat lengkap company-nya Dan jawatannya apa Dan juga Berlaku sampai kapan Dan hal ini Memang Seperti yang tertulis Dalam website-nya Immigration Yaitu Kebenaran melakukan pekerjaan Atau perniagaan ini Dicatatkan Ataupun di-endose Dalam pas lawatan sosial Yang berkaitan Oleh ketua pengarah Immigration Malaysia Atau mana-mana Pegawai Immigration Yang diberi kuasa Untuk membuat catatan Atau endorsan tersebut Nah Jadi Akan mendapatkan Job seperti ini nih Dimana company-nya Juga memiliki Kepentingan Kalau semua pegawainya Itu terdaftar Dan berikut ini adalah Syarat senarai semak Permohonan baru Atau lanjutan Kebenaran bekerja Untuk suami Atau istri Kepada warga negara Malaysia Yang pertama adalah Salinan kad Pengenalan suami Atau istri Yang kedua Salinan paspor Dan pas terkini pemohon Yang ketiga Borang surat akuan sumpah Beserta gambar Yang keempat Salinan daftar perkawinan Atau sijil nikah Yang nomor lima Surat tawaran bekerja dari majikan Yang menggunakan letterhead Dan yang keenam Kontrak kerja Yang menerangkan Jawatannya Tempoh kerjanya Gaji bulanannya berapa Dan juga ada Tanda tangan Kedua belah pihak Antara majikan Dan juga pekerja Dan yang terakhir adalah Nomor tujuh Borang pendaftaran syarikat Dan pengurusan cop endorsean ini Gratis alias free Alias percuma Bisa diurus sendiri Tanpa perlu pakai agent Dan kalau informasi ini Terlalu singkat gitu ya Apakah yang menggunakan Endorsan ini Juga akan dipotong teksnya Itu ditanyakan langsung Dengan company-nya Kalau untuk lebih detailnya lagi Bisa langsung datang aja Ke immigration tentunya Oke sekian Mudah-mudahan video ini Ada manfaatnya Saya Ika Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah